Oke, Assalamualaikum. Di sini ada dua kartu ya. Ini energimu dan energinya. Oke, entah ini ada hubungannya kalian di masa lalu, ataupun sesuatu hal yang membuat kalian itu merasa terwakili gitu perasaannya, ataupun mungkin ini mirip dengan mantanmu di masa lalu ya, yang hadir di masa sekarang, yang membuatmu merasa nyaman, dan energi kalian itu selalu bersatu gitu, sejauh apapun kalian pergi gitu ya, dia selalu mengikutimu gitu ya, apakah betul seperti itu? coin of coin gitu, mungkin ke masa depannya juga lumayan cukup bagus, membuat kalian itu merasa suka gitu, dan juga memang bukan hanya dia mempunyai finansial yang bagus, tapi juga mungkin ada kelebihan-kelebihan, orang tersebut itu bijaksana, baik ya, penyayang gitu ya, yang selalu memberikan banyak support gitu kepada kalian gitu ya, dan juga kalian mendapatkan import juga dari seseorang ini yang membuat kalian itu merasa kagum, bangga gitu ya, dan sangat menghormatinya gitu, karena mungkin seseorang disini juga sangat menghormatimu ya, oke kita lanjutkan, sepertinya kalian disini lagi capek mungkin ya, capek, soalnya kartunya terbagi dua ya, seperti biasa, kalau memang terbagi dua ini, bukan satu kebetulan juga, ini memang kehendak yang maha kuasa mungkin ya, alam semesta menginginkan ini ada dua ya, itu pernah ada kejadian yang membuat kalian itu sedih banget, soalnya ada The Tower disini ya, dan sangat hancur ya, ataupun dia sudah melakukan perselingkuhan dengan yang sebelumnya, yang membuat kalian merasa hanya ingatannya aja yang ingat sama dia gitu, terbawa gitu sama seseorang ini, spontan aja gitu, ada kartu dua ada apa, berarti aku lagi jalan-jalan ke masa lalu ya, tadinya mau sebentar bisa jadi panjang juga ya, oke, The Nine of Cups ya, udah banyak berkorban ya, ke yang dulu itu, karena kalian adalah seseorang yang mandiri, bekerja keras, independen, tidak menggantungkan diri sama seseorang yang kalian cintai di masa lalu itu, ya, dan kalian ini disini punya jiwa keberuntungan, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, itu jadi sebuah uang kayak gitu, ya, kenapa sih kok gampang banget jadi duitnya gitu, kayak gitu, ataupun, apapun yang dilakukan ya, sebetulnya kalian itu emang capek banget, gitu, karena keberuntungan juga kan harus dikejar, harus bener banget diraih, jemput bola ya kan, gak kerja, gak ada duit dong, ya, oke, seseorang tersebut memanfaatkan dirimu waktu itu, ataupun yang sekarang masih berlangsung mungkin ya, ada cerita di hari ini mungkin, yang sudah terjadi di beberapa bulan, ataupun beberapa tahun yang lalu, energi mu habis sama dia, oke, disini mempunyai karakter yang cukup menghangatkan suasana hatimu waktu itu, dan berapi-api gitu ya, kalian sangat mencintai seseorang tersebut gitu ya, dan sangat membuat kalian itu merasa bahagia ya, tapi sebetulnya, kalian yang dulu itu ngejar dia, karena ada sesuatu juga ya, dia gak polos ya waktu kemarin itu, menggunakan sesuatu yang kurang bagus lah ya, jadi ada energi yang membuat kalian terikat seperti itu ya, dia menggunakan magic ya untuk mendapatkanmu, jadi dirimu tuh dulu tergila-gila banget sama orang itu, di masa lalu itu, ya, seseorang disini yang sangat membuat kalian merasa bangga gitu, ketika kalian bersama dengan dia waktu itu, ya, dia seseorang yang cukup cerdas, punya karakteristik yang bagus ya, mungkin jadi orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maafnya panjang ya, seperti ini, aku gak pakai meja, dan orang itu ya, dulu itu adalah seseorang yang mungkin bukan kalian aja yang itu banyak ya, karena yang dia pikirkan adalah tentang duniawi, ya, seiring berjalannya waktu, kalian disini merasa kesakitan yang cukup banyak ya, salah satu di antara mereka gitu, keluarganya ataupun orang tuanya gak setuju, setuju waktu itu, mungkin ada yang lebih dari kalian gitu, pengennya ya, di atasnya dia gitu, segala sesuatunya, ya, orang tersebut itu memang banyak yang disukai, ya, lawan jenis juga, jadi pada saat meninggalkan kalian itu, dia memilih orang lain, gitu, untuk supaya apa ya, menutup cerita denganmu, ya, dia menutup cerita denganmu, dan membuatmu ini masih terhubung sama dia, gitu ya, mungkin masih ada energi dia yang tersimpan di dalam hatimu gitu ya, gitu, kalian juga bisa melakukan pembersihan, energi di sini ya, untuk meninggalkan masa lalu, dan berjaya di masa yang sekarang, gitu, ya, lalu kita lihat energi di sini, sebetulnya ini kan banyaknya 20%, aku keluarin semua, sedangkan ini 80%, aku ambil beberapa aja ya, untuk mewakili, seseorang di sini mungkin yang kalian cintai 80% ini, di sini membuatmu nyaman gitu, kamu juga gak terlalu habis energi gitu ya, kalau sama orang ini, mungkin ini orang yang baru, yang hadir dalam hidupmu, memang benar ya, seseorang di sini yang baru, ataupun yang udah ada di dalam hatimu gitu ya, yang menggantikan sosok ini yang lama gitu, dia orangnya bikin kalian tuh tenang, damai, ya, stabil, kayak gitu, dan seseorang di sini pun sebetulnya, karena ada energi yang positif, mungkin dari seseorang ini, ya, merasa utuh, kayak gitu, karena luka hatimu di masa lalu ini, terobati oleh yang sekarang ini, mungkin ya, oke, the ten of swords, ya, di sini kalian, ada hal yang membuat kalian itu, mungkin ada agak sedikit lelah ya, gitu, lelah mungkin, masih belum bisa bersama gitu, karena masih banyak hal yang harus dibenahi gitu, karena masih belum maksimal gitu ya, untuk bisa bersama gitu, tapi di sini lambat laun, semuanya akan berjalan dengan lancar gitu, lebih positif dalam bekerja, ya, masing-masing mempunyai satu rasa yang cukup besar, gitu, entah mungkin di sini dirimu juga mencintai dia, gitu ya, dengan apa adanya, banyak juga ya, tuh kan, laki-laki dan perempuan jumlahnya sama temannya dia, gitu, mungkin kalian lelahnya karena tangannya cukup aktif gitu ya, nggak bisa diam, nggak ada di tempat, jadi kalian kalau mau ketemu tuh susah, mesti ada waktu yang tepat, kayak gitu ya, oke, seorang yang memimpin perusahaan, ataupun yang memimpin sebuah organisasi, kayak gitu ya, sedang menunggu kabar selanjutnya dari seseorang tersebut, ya, yang mungkin udah ada yang beberapa juga, yang udah jalan, yang udah sering ketemu, ya, seseorang tersebut juga berjiwa, jiwa spiritual juga, ya, jadi banyak hal, jiwa spiritual, juga orangnya, dibutuhkan banyak orang juga, dan kreatifitasnya cukup, cukup tinggi di sini, ada orang yang, seperti itu yang sedang kalian fokuskan, untuk yang sekarang, jadi ada dua kategori ya, oke, kita lihat energinya si dia ya, yang kalian sayangi di sini, ini kan, seorang the king ya, the king of ones ya, di sini dia sedang bersedih dan merenungi sesuatu, bersedih dan merenungi sesuatu di sini, apa ya, ada sebuah perjuangan juga, mungkin kalian udah pernah jalan, ada perjuangan dari dia untukmu di sini, dia pernah memperjuangkan sesuatu untukmu di sini, dan dia mencintaimu ya, di sini ya, orangnya hangat ya, orangnya penuh dengan keceriaan di sini, hanya mungkin dia sibuk aja ya, gitu, dia mencintai seseorang di sini yang mandiri, mungkin seperti dirimu salah satunya, orang yang mandiri, orang yang pekerja keras, di sini kan ada, the queen of pentacles ya, seseorang wanita yang, punya penghasilan untuk dirinya sendiri, yang tidak menyusahkan, orang lain gitu, entah laki-laki ataupun perempuan ya, di sini ya, seseorang yang kalian sayangi ini, dia cukup punya kriteria yang bagus, sama-sama ada jiwa pemimpin, soalnya the king and the queen, kebijaksanaan yang cukup bagus ya, jadi ketika, misalnya kalian itu di sini, seseorang yang bijaksana, dan akan bertemu dengan seseorang yang bijaksana juga, di sini ada, ada ya seseorang yang dia sayangi, dicintai di sini, orang yang punya kebijaksanaan, dan sebagai seseorang yang mandiri, ada suara yang mengatakan, saya menyukai seseorang yang mandiri, karena saya terlalu sibuk, jadi saya harus menyelesaikan semuanya, itu dengan diri saya sendiri, jadi kalau misalnya, dia punya pasangan yang mandiri, otomatis gak ribet, kata dia, dia sedang mengalami hal yang sangat, menyedihkan, dia sedang mengalami hal yang sangat melelahkan, karena banyak kerjaan mungkin ya, sesuatu yang, membuat dia merasa, kayak di sini lelah, karena terlalu banyak juga teman, gitu ya, pekerjaan juga numpuk, mungkin belum selesai-selesai, gitu ya, di sini ada harapan dan cita-citanya juga, yang masih belum tercapai beberapa, gitu ya, karena mungkin, banyak hal, yang harus dibenahi juga, oke, di sini ada The Hermit, ya, ya, jadi seseorang yang, kalian cintai ini The Hermit, hampir mirip ya, ini The Hermit, kalian yang suka sama dia, ini terbuka juga dia, seorang The Hermit, ya, seseorang yang punya, jiwa spiritual yang tinggi, cuman, itu kan orangnya tuh, pengen disapa duluan, karena dia, cukup lumayan dominan ya, ya, kurang lebih seperti itulah ya, sulit untuk kita atur, sulit untuk kita hubungi, gitu, karena mungkin banyak, perjalanan hidupnya dia gitu, banyak lika-liku, dan segala macam ya, gitu, kadang dia ada di mana, kadang ada di mana, gitu, gak bisa kita tentukan dia ada di mana, gitu ya, kadang kalau misalnya kalian lagi nilpon, ataupun chatting dia, gitu ya, belum tentu dibalas juga, gitu, ya, dia itu terhubung denganmu ya, di sini, sama dengan energi yang tadi, terhubung denganmu, gitu ya, ada ikatan yang kuat secara batin di sini, ataupun ada ikatan spiritual, antara kalian berdua itu ada turunan-turunan yang, leluhurnya itu punya kekuatan-kekuatan ya, yang mungkin supernatural, beragama yang bagus, gitu ya, jadi ada spirit yang masuk di antara kalian berdua, gitu, jadi makanya kalian selalu terhubung, sejauh apapun kalian pergi pasti, masing-masing selalu ingat, gitu, karena ada hubungan yang erat di sini, entah mungkin dulu-dulunya kalian di facelabnya, hubungan saudara, suami istri, atau pernah ada pacaran, gitu, karena di sini juga kalian bercerita tentang, masa lalu yang datang kembali, gitu, entah ini orang ini juga pernah udah kena lama sama kaliannya, gitu, mungkin pada saat kalian sekolah dulu ya, jaman-jaman sekolah kayak gitu, yang di sini juga membuat kalian itu mudah untuk menyatukan kemistrinya, gitu, udah pernah ada rasa suka juga, jadi gampang gitu, untuk menumbuhkan rasa itu kembali, ya, nah di sini dia sangat setia ya sama kalian ya, ada hal-hal ataupun ada satu pekerjaan yang belum selesai, belum kelihatan hasilnya gitu ya, nah terus dia lagi sendiri kayaknya ya, dia lagi sendiri, lagi mungkin jam-jam seperti ini dia udah capek, udah kegiatannya udah banyak, dia lagi menenangkan diri gitu ya, lagi menenangkan diri, karena di sini juga banyak pihak-pihak yang membuat dia lelah gitu, ada hal yang membuat dia itu tertekan di sini ya, yang mungkin kenapa masih belum bisa ketemu juga kayak gitu ya, mungkin dia berdeling sama seseorang di sini yang melelahkan untuk dia, kayak gitu ya, mungkin dia pernah ada trauma juga ya di masa lalunya tuh kan, di sini ada the shadow side, ada sisi buruknya juga ya, mungkin di sini dia orangnya mudah marah gitu ya, kalian yang capek menghadapi dia gitu, soalnya di sini kan ada night of sword ya, ada di mana kalian itu lelah gitu, karena ini ada sisi yang kurang seimbang di sini, karena mungkin ada trauma tersebut ya, trauma ataupun luka gitu ya di masa lalu, yang belum bisa tersembuhkan, mungkin ada beberapa saat gitu bisa kambuh lah gitu ya, kalau dia lagi ngerasa tertekan gitu ya, pasangan yang seperti yang kalian mau gitu, kita kan nggak pernah bisa menentukan maunya kayak apa gitu, yang pengennya yang bagus-bagus, tapi semuanya kan tidak ada yang sempurna, pasti di dalam sesuatu hal yang membuat kalian merasa ini yang terbaik gitu ya, dibalik ini yang terbaik, apa kekurangannya, jadi ketika kalian mencinta seseorang, kalian harus juga bisa mengenali dan bisa mencintai juga kekurangannya dia gitu ya, jadi tidak ada yang sempurna semua itu, orang tersebut ya di sini memang banyak yang suka juga gitu ya, nah di sini dia ingin memulai suatu komunikasi mungkin sama kalian, dia akan memulai suatu komunikasi, dia akan menuju ke kalian kayak di sini ya, seiring berjalannya waktu, dia mungkin sedang menyiapkan sesuatu hal yang terbaik di sini, yang berhubungan dengan finansial, hal-hal yang belum lengkap seperti itu ya, jadi kalian itu disatukan karena sebuah takdir di sini, ya ketika dia bertemu denganmu, dia punya rasa yang cukup besar, rasa itu seperti apa ya, perasaan yang di dalam yang membuat kalian itu nyambung gitu perasaannya gitu, ada getaran-getaran yang membuat kalian itu merasa hidup kembali gitu, dan ada sesuatu yang tumbuh gitu dari hatimu ini ketika bertemu dengan dia, menjalin hubungan juga mungkin ya dulunya, ataupun sebagai teman, ataupun pernah jadi kekasih mungkin ya, bisa aja di masa lalu seperti tadi yang udah aku ceritakan, Fice Labnya mungkin ada hubungan dengan Fice Lab ya, di sini dia sedang ketakutan gitu, sedang ketakutan ya di sini, menentukan kepada siapa nanti dia akan bersama seperti itu ya, lagi menyiapkan sesuatu yang terbaik gitu ya, dia sangat mencintaimu ya di sini, itu kan ya, ada Ice of Cup, walaupun banyak yang hadir dalam hidupnya, itu kan, ada orang yang dia cintai di sini, orang yang cukup mandiri ya, dia punya rasa yang tinggi sama seseorang itu, ya sepertinya dia menginginkanmu, mendambakanmu di sini, ada sesuatu yang menarik di dalam dirimu, yang tidak dia temukan di dalam hubungannya dia dengan yang sebelumnya, ataupun dengan orang-orang yang pernah dia jumpai lah, seperti itu ya, oke, di bottom of the deck, ya dia ada dua pilihan sekarang, ya, gitu ya, karena mungkin ada hubungannya juga dengan, seseorang yang mungkin ada dua pilihan ini yang tadi saya sebutkan, bisa aja pekerjaan, dia lebih mementingkan pekerjaannya atau teman-temannya, ataupun dia mementingkan dirinya sendiri, pasti belum bisa mementingkan atau memprioritaskan dirimu gitu, tetapi di sini, ini langsung aja ke, yang, the bottom of the deck-nya aja dulu ya, nah, dia sebetulnya, sangat menginginkanmu ya, punya cita-cita yang cukup bagus ya, dan niat yang baik ya, the bottom of the deck-nya, oke, aku beresin dulu, apa langkah selanjutnya ya, biar kalian itu, nggak ngerasa, apa ya, bingung ya, memikirkannya, kayak gitu, nah, dia sebetulnya lagi ngerasa sedih, ada banyak hal yang dipikirkan, secara keseluruhan ya, merasakan sesuatu yang membuat dia harus tenang, harus menenangkan diri gitu, ataupun ada konflik yang besar mungkin ya, di dalam pekerjaannya, ataupun dia ada hubungan yang mungkin, melalahkan gitu ya, ada hubungan lain juga gitu, yang membuat dia merasa, nggak nyaman dengan hubungan itu, dia masih ingin menenangkan diri gitu, sedang berpikir di sini, dia adalah seseorang yang cukup tegas ya, di sini, dia punya dunianya sendiri gitu, tapi dunia yang dia hadapi sekarang, perasaannya itu tentang duniamu ya, ada dirimu di dalam batinnya di sini ya, apa yang mau dia lakukan, apa yang akan dia rencanakan sama kamu, nah, sebetulnya dia ingin memberikan sesuatu hadiah ya, sama kamu ya, di sini dalam kesendiriannya, dia ingin segera menemuimu ya, menemuimu gitu, untuk bisa face to face, ngobrol, ataupun membicarakan tentang masa depan, membicarakan tentang hal-hal yang menarik, di sini nanti dia mau mengatakan sesuatu hal, depannya kalian jangan terlalu kepo juga ya, karena apa, dia orang yang cenderung pemikir ya, gitu, dia mempunyai perasaan yang cukup istimewa ya, terhadap kamu di sini, ya, tadi kan udah aku bukain ya, dia masih setia gitu, walaupun banyak orang yang mungkin di sini mencoba untuk mendekati dia, kayak gitu ya, dia sedang menenangkan dirinya, dan berspiritual, mencari tentang keesaan Tuhan, karena dia ingin seimbang antara dunia yang sedang dia hadapi, juga tentang kekuatan spiritual, supaya dia kuat menghadapi permasalahan-permasalahan ini ya, oke, dia suka ya sama dirimu ya, dikatanya, kamu tuh orangnya tulus, gitu baik ya, penyayang di sini ya, yang selalu memberikan hal yang bagus, hal yang baik, kata-kata yang baik, yang membuat dia tuh ngerasa termotivasi ya di sini ya, dia the king of sword ya gitu, nah hati-hati aja juga ya, karena orangnya tuh mudah seluruh emosi gitu, karena mungkin terlalu banyak juga pekerjaan yang numpuk, yang membuat dia lah, karena seorang yang pemikir kadang-kadang gampang tersinggung ya, karena dia jiwanya selalu berpikir, dan selalu menganalisa, dan lihat sesuatu itu jauh ke depan, ya gitu, jadi kalau misalnya mungkin orang tersebut ini kan, banyak rencana-rencana dalam hidupnya ya gitu, kadang kalian harus bisa, mengatasinya dengan baik, karena bisa memberikan support yang baik gitu, menjadi seorang sahabat yang baik, sekaligus mungkin, kalau misalnya kalian ingin punya pasangan yang seperti ini, kalian harus ngerti keadaannya gitu ya, nanti juga dia akan sama-sama ngerti juga gitu ya, nah disini, the bottom of the deck-nya gitu, ada hal yang membuat kalian itu akan selalu terhubung, kayak gitu ya, selalu terhubung terus menerus disini, ada nanti rencana yang akan membuat kalian itu bahagia, ada hal-hal yang nanti akan dia bicarakan kepada kalian disini, karena dia nggak mau lagi bikin kalian sedih, menunggu, karena banyak hal yang pernah dia lakukan gitu, yang membuatmu itu merasa sedih gitu, karena mungkin kecerobohan dia, dia pernah melakukan kesalahan kepada kalian, kalau dikatakan dewasa sih dewasa gitu, tapi karena terlalu banyak hal yang terjadi gitu, jadi kadang-kadang konsentrasinya terpecah gitu, jadi dia banyak menenangkan dirinya sendiri, nanti bisa mewujudkan impiannya bersama kalian itu, pada waktu dan situasi yang tepat kata dia, oke, disini ada inisial nama, inisialnya ada huruf N, kelihatan ya, O, N, M, T, Y, matamu berbinar katanya, seperti berbicara tentang sesuatu, jadi matamu bersinar, itu yang membuat dia itu tertarik sama kamu ya, terus kalian juga adalah orang yang tidak hitung-hitungan, tentang materi apapun yang pernah kalian berikan sama dia gitu, hadiah apapun, kalian gak pernah menghitung-hitung, gak pernah menanyakan sesuatu, dan gak hitungan lah kayak gitu ya, dan disini adalah kalian orang yang mungkin pernah suatu waktu sama dia, pernah live music bersama gitu ya, dan disini juga orangnya cukup manja juga, di satu sisi dia jiwanya pemimpin disini ya, tapi dia sebetulnya jiwanya manja loh, di dalam-dalamnya banget, dia manja banget loh, kalau kalian pengen tahu ya, rahasianya dia manja loh, kalau kalian bisa memanjakan dia dengan baik, bisa menenangkan hatinya, baru disitu kalian bisa mengenal isi hati dan karakteristiknya gitu, ya, siapa lagi ya, menurut dia gitu ya, kalian itu bisa memberikan pengaruh yang bagus untuk rezekinya dia gitu, karena ketika ada kalian, dia merasa tenang dan damai gitu, merasa kalian itu adalah twin flame-nya gitu, atau kembaran jiwanya dia yang, dia merasa ada pada saat kalian ada gitu, dan ketika kalian gak ada, dia merasa kesepian dan sedih gitu, energimu disini membawa pengaruh yang positif buat dia, oke gitu aja ya, oke makasih udah nonton videonya, semoga disonet, kalaupun misalnya gak disonet, berarti bukan energinya kalian, oke makasih semuanya, dadah,